Siapa disini yang udah iklan produk tapi masih kurang efektif untuk hasilnya? Nah kali ini aku bakal kasih tau gimana caranya Memahami penempatan iklan produk dan tipsnya Memilih penempatan iklan yang tepat Tapi jangan setengah-setengah nontonnya Karena aku bakalan ngebahas secara detail tentang Iklan produk tuh sebenernya baginya gimana ya Yuk langsung aja kita mulai! Intro Nah jadi buat temen-temen yang mau iklan nantinya itu kan kalian akan memilih nih Iklan produk, iklan toko, atau iklan live Jadi ketika kamu klik yang iklan produk Pastikan kamu tuh harus udah tau dulu Sebenernya iklan produk ini tuh iklan yang seperti apa Nah simpelnya iklan produk ini tuh akan menampilkan produk kamu ke pembeli Yang berpotensi dengan lokasi traffic tertinggi ya Di aplikasi Shopee Misalnya itu kayak penambahan exposure Meningkatkan penjualan Dan pastinya memudahkan ya untuk mengontrol biaya promosi Nah jadi kalau untuk penambahan exposure nantinya Tayangan iklan kamu itu akan ada di bagian yang paling sering dilihat oleh pembeli Seperti di bagian paling atas atau pada halaman hasil pencarian Sedangkan untuk peningkatan penjualan Yaitu perluasnya ya Jangkauan kamu itu ke calon pembeli Yang menelusuri produk Menggunakan kata kunci terkait Nah kalau kemudahan mengontrol biaya promosi Dari sinilah Kamu itu bisa mengontrol ya Jumlah pengeluaran kamu dengan menetapkan modal Dan jumlah yang ingin kamu atur untuk biaya per kliknya Nah disini kamu bisa lihat Di pengaturan produk juga ada dua pilihan Yang pertama adalah mode pembelian otomatis Yang mana ini tuh akan mengaktifkan iklan produk otomatis Dimana Shopee tuh akan secara otomatis nih Akan memilih produk yang memiliki potensi penjualan tinggi Kamu bisa pilih yang ini ketika kamu mungkin belum memiliki waktu Untuk mengelola iklan dengan baik ya Sedangkan kalau untuk mode pembelian manual Itu akan mengaktifkan iklan produk secara manual Dimana kamu tuh akan memilih produk yang akan diiklankan Cocok banget buat kamu yang gak punya pengalaman ya Dan memilih waktu untuk memilih produk untuk iklan Nah di bagian bidding ini juga ada dua pilihan ya Yang otomatis atau yang manual Ayo kira-kira kamu pilih yang mana nih Jadi pada iklan produk untuk menentukan mode bidding yang tepat Itu bisa banget ya membantu kamu Untuk meraih tujuan bisnis kamu Jadi mode bidding ini tuh adalah Pilihan pengaturan harga bid atau Biaya per satu kali iklan kamu Diklik oleh pengguna atau pembeli di Shopee ya Nah jadi untuk iklan produk itu memang gak semudah itu ya Teman-teman juga harus tau kira-kira produk yang tepat Yang akan kalian iklankan itu tuh seperti apa ya Nah disini aku bakalan kasih sedikit tipsnya Pemilihan produk untuk kamu pilih di iklan produk ini Pertama adalah pastikan kamu tuh pilih produk yang terlaris di toko kamu Lalu yang kedua adalah pastikan produk yang kamu pilih itu memiliki rating yang lebih dari 4,7 Karena itu akan semakin bagus juga Nantinya untuk testimoni ke customer Eh ke calon customer pembeli kamu Lalu yang ketiga adalah kasih harga yang kompetitif Lalu juga jangan lupa kasih judul dan deskripsi yang juga lengkap Dan pastinya yang terakhir adalah Jangan lupa ketika kamu tuh iklan Kamu tuh bisa kayak kasih voucher dan promo yang menarik di produk itu Jadi memang sebelum beriklan itu ada hal-hal basicnya dulu sih Menurutku yang harus dipersiapkan Kayak misalnya dari segi harga Pemilihan produk yang tepat Jadi jangan main asal iklan aja Dan yang paling penting adalah harus tau sebenernya Iklan produk ini tuh iklan produk apa sih Itu sih Intinya adalah kamu tuh harus tau dulu Ini tuh iklan yang bagaimana Terus kayak pengaturan itu harus pilih yang mana segala macem Oke Jadi semoga video ini informatif Aku mau cipin terima kasih banyak Tunggu aku di next content berikutnya Karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee Jadi Dadah Dadah